Oke, kembali lagi teman-teman di channel Suzuki Cibinong Bogor, bersama saya dengan Arna Suzuki. Nah, untuk kali ini saya akan membahas fitur, kebetulan ini ada Suzuki XL7 warna berpaki, ini mobil test drive kita. Saya akan membahas fitur tentang fitur keamanan di dalam settingan di Suzuki XL7 ini, terdapat mobil test. Nah, ini sekalian nanti saya akan mencoba untuk mengetes alarm ini aktif atau tidak aktif. Nah, untuk selanjutnya, kita simak videonya berikut ini. Nah, teman-teman, fitur yang tadi saya akan coba ulas ini adalah fitur keamanan Suzuki XL7. Fitur ini merupakan keunggulan dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya ya. Nah, salah satunya seperti ada kunci immobilizer, itu kuncinya tidak bisa di duplikat. Nah, ini ada satu. Di settingan multi-information display, itu terdapat settingan mengenai mobil test. Di multi-information display itu, bila kita masuk ke menu setting, kita bisa mengganti bahasanya, settingan untuk jamnya, atau bisa menyesuaikan warna gitu. Nah, di multi-information display ini, terutama yang mobil test tadi, itu ada mode. Ada dua mode, ada mode D dan mode A. Mode D itu untuk mengaktifkan keamanan, dan mode A menonaktifkan keamanan. Itu terbukti nanti di saat alarm ini akan aktif, bila mana mobil ini dipaksa dibuka ya. Nah, kalau masuk ke mode A, itu tidak akan menyala alarmnya. Tapi sebelumnya kita harus mengecek dulu, mobil ini apakah memang benar-benar aktif, alarmnya bila mana, mobil ini dibuka paksa. Nah, kan kita tidak mungkin dong, ini kita buka paksa, kita hancurkan ya. Nah, ini akan saya coba praktikan cara membuka alarm ya. Oke, sekarang kita pastikan mesinnya kita nyalakan dulu ya. Oke, MID-nya sudah nyala semua, indikator sudah nyala dengan baik. Sekarang kita cukup tekan tombol, itu bentuknya kayak stick ya, yang sebelah kanan, ditekan saja sampai 5 detik biasanya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini kita sudah masuk ke menu settingan di MID. Ini kita bisa setting dari bahasa, bisa kita setting reset ke bensinnya, kita bisa setting temperaturnya, mau kita pilih ke Celsius atau Fahrenheit, bisa kita setting di jam, kita bisa tambah di kalender juga ya. Sekarang kita putar knopnya itu, yang jarum tadi, searah jarum jam, kita putar, itu menuju ke bawah. Lalu kita pilih, dan kita cari menu anti-tap ya. Nah, itu sudah terlampir anti-tap. Lalu kita tekan, tombol knop tadi, yang sebelah kanan. Nah, ini ada masuk lagi ke mode select, kita tekan lagi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ada dua pilihan mode ya. Mode D itu default, untuk mengaktifkan keamanan. Dan mode A, menonaktifkan keamanan. Karena ini mode dalam pilihan mode D, masih default, kita bisa cek untuk alarmnya ya. Kita balik ke menu awal lagi. Kita harus keluar dari menu settingan MID ini ya. Sampai kita arahkan ke atas, sampai pilih ke back. Oke, kita siap untuk cek di alarmnya dulu nih. Setelah fitur tadi sudah kita aktifkan pada mode D, sekarang kita bisa ngecek alarmnya ini berbunyi apa enggak. Kita coba untuk membuka paksa dengan cara memakai knop ya. Nah, ini kalau pintunya saya tekan, ini seperti pintu tertutup. Nah, seolah-olah jadi pintu memang benar-benar tertutup ya. Setelah itu saya tekan remote untuk mengkunci mobil, itu otomatis di indikator, dia akan menyala. Dengan tempo yang lumayan cepat, nanti dia lari ke yang lambat ya. Nanti dia akan semakin lambat. Nah, ini memang artinya fungsi security dari mobil XL7 sudah aktif. Nah, kemudian akan saya coba lepas ya. Nah, seperti kayak mobil dipaksa di buka ini. Nah, kita coba buktikan ini. Oke, saya tutup kembali. Kita balikkan ke awalnya. Untuk membalikannya seperti semula, itu kita nyalakan mesinnya dulu sebelum saya injekkan dulu nih. Kemudian saya nyalakan mesinnya. Nah, itu nanti si indikatornya, dia akan tetap masih menyala, tapi nanti itu akan hilang. Kita tunggu sampai menghilang, kemudian mesin mobil kembali normal. Oke ya teman-teman, kita barusan sudah cek ya. Untuk security-nya di mode B. Oke, untuk selanjutnya kita coba di mode A ya. Ini mode A sama dengan seperti menonaktifkan keamanannya atau security-nya ya. Dengan mematikan alarmnya saat mobil dipaksa di buka nih. Kita tekan knop yang kanan. Kembali seperti yang awal nih, 5 detik biasanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita lakukan seperti yang tadi ya. Mencari menu dengan tulisan anti-tef. Itu ada di paling bawah, setelah kita ketemu anti-tef. Ini kita tekan knopnya. Lalu kita pilih mode select. Nah, ini kita pilih mode A. Dengan menonaktifkan. Successful. Ingat ya, jangan dilakukan ini. Sekali lagi, jangan dilakukan. Setelah itu kita balik lagi ke awal. Untuk keluar dari menu settingan MID-nya ini. Di menu ini biasanya dilakukan oleh teknisi kita ya. Nah, setelah itu kita akan coba apakah betul berfungsi atau tidak. Security dari Suzuki XL7 ini. Mempastikan kita tekan lagi knopnya. Knop pintu. Membuktikan bahwa pintu ini seperti sudah ditutup. Lalu nyalakan remote-nya ya. Untuk mobil dikunci. Ini otomatis di indikatornya tidak nyala sama sekali. Jadi, hatian security-nya sudah non-aktif ya. Ingat ya, jangan lakukan ini. Itu. Saya lepas saja. Ini tidak berbunyi ya. Sama sekali tidak berbunyi. Hatian karena security-nya ini sudah mati. Oke, teman-teman. Sudah terbukti ya. Nah, oke, teman-teman. Tadi ya, semoga bisa membantu ulasan mengenai fitur keamanan Suzuki XL7. Dan juga tadi saya coba membahas mengenai cara bagaimana mencek alarm ini aktif atau tidak. Mudah-mudahan bisa membantu dan bila mana teman-teman ingin melakukan pembelian, terutama Suzuki XL7, silakan hubungi Arnan Suzuki di nomor 0812-8457-8209. Untuk bertanya-tanya dulu, silakan. Nanti di lain waktu, saya akan coba membahas menu-menu apa saja yang tadi tertampil di menu settingan multi-information display. Oke ya, teman-teman.